Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini, saya mau bagikan cara untuk meng-upgrade kamera HP kita. Foto yang akan dihasilin kamera HP kita akan jadi tajem, terutama foto night mode-nya ya, atau foto di malam hari guys. Dan kerennya lagi, aplikasi kamera ini support perekaman video hingga 8K. Keren banget sih. Nah ya, teman-teman yang suka konten-konten seperti ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe di channel ini, untuk video-video lebih banyak lagi. Oke, disini kita masuk dulu di bagian setelan ya, untuk melakukan settingan. Yap, disini kita scroll ke bawah, dan di jenis peta disini kita aktifin yang 3x3, untuk mempermudah pengambilan angle foto aja guys. Yap, disini kita aktifin juga untuk video stabilization-nya. Nah, disini teman-teman juga bisa coba ya, untuk mengaktifkan perekaman 8K. Kalau HP kalian kuat dan support, ini nanti akan aktif ya, tapi di HP saya sayangnya ini masih belum support sampai 8K. Jadi kemarin setelah saya aktifin 8K-nya, aplikasinya malah menutup sendiri. Oke, untuk improve hasil foto, agar lebih tajem dan keren lagi, disini saya mengaktifkan HDR Plus-nya. Yap, itu aja sih guys untuk settingan yang kita lakuin. Oke, sekarang kita lihat menu apa aja yang ada di kamera ini. Yap, pertama disini ada kamera, kemudian di sebelah kirinya ada portrait, dan ada mode foto malam atau night mode. Nah, teman-teman disini bisa aktifin ya, untuk astrofotografi-nya, agar foto night mode-nya, atau foto saat malam hari, jadi lebih keren lagi. Oke, kita scroll ke bagian kanan, disini ada video, di bagian video disini ada beberapa pilihan resolusi ya, ada Full HD dan ada 4K. Untuk fps-nya, juga disini sudah support hingga 60 fps. Oh ya, di bagian bawah disini juga ada pilihan lensa, mau yang model wide atau yang standar aja. Kemudian di lainnya disini ada panorama dan foto spare aja sih guys. Oke, dan ini adalah beberapa hasil jepretan dari Google Camera versi ini. Nah, lanjut untuk cara penginstalannya nih. Pertama teman-teman download dulu ya, untuk aplikasi Google Camera-nya. Untuk link-nya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Kemudian disini kita masuk aja di file manager, dan kita install aja seperti biasa. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Nah, disini apabila teman-teman sudah pernah menginstall Geekam atau Google Camera dari versi lain ya sebelumnya, disini dianjurkan untuk melakukan format data. Kita tap aja, kemudian kita pilih info aplikasi. Disini kita pilih format data ya, atau habis data kamera kita. Tujuannya itu untuk menghindari bug ataupun force close di kamera kita. Oke, itu cara untuk meng-upgrade hasil jepretan HP kita agar lebih keren lagi. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan saya Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.